Saat ini, tren dalam melakukan transformasi secara fisik menjadi sesuatu yang tidak asing lagi, baik di kalangan pesohor maupun masyarakat. Tidak hanya terjadi di kalangan wanita saja, namun hal ini juga sering terjadi di kaum laki-laki. Dari mulai transformasi secara perawatan, bahkan dengan cara yang ekstrim untuk mendapatkan kondisi fisik yang diinginkan. Bisa dengan cara menyuntikan zat atau benda asing tertentu ke dalam tubuh, mengambil bagian dari tubuh, bahkan merubah bagian tubuh tersebut menjadi tidak sama lagi. Lantas sebenarnya apa yang membuat pesohor maupun masyarakat melakukan transformasi pada dirinya? Berikut jawaban dari psikolog Popi Amalia. Yang jelas adalah tuntutan daripada pekerjaan. Kemudian juga kita melihat lagi di selain tuntutan dari pekerjaan, bagaimana kepribadian yang bersangkutan. Kalau misalnya kecerdasan emosinya baik, dia pasti memahami bahwa diakui bukan karena fisiknya, diakui tapi karena prestasinya. Kalau misalnya dia terlalu dituntut dari kecil untuk tidak selalu berpenampilan sempurna, katakan orang tuanya yang perfeksionis, maka cenderung anaknya besar itu akan menjadi anak yang selalu akan tidak pernah ada puasnya untuk terhadap dirinya sendiri. Maka dia akan operasi plastik bulat-balik. Kalau misalnya kurang penerimaan diri, artinya dia tidak diajarkan untuk menerima dirinya. Secara spiritual tidak diajarkan bahwa ini adalah ciptaan makhluk Tuhan yang terbaik. Artinya menyukuri, maka dia akan melakukan hal yang sama. Dan sejuta cara dia akan melakukan untuk dapat perhatian tersebut. Tidak hanya dari fisik, tapi juga dari penampilan dia akan memilih yang selalu menerima perhatian oleh semua orang. Bahkan termasuk di sini adalah dengan bulat-balik menayangkan foto dirinya atau tayangan-tayangan dirinya di media sosial yang fokus foto narsis itu sendiri. Berbagai faktor dari mulai pendidikan yang diterima dari usia dini hingga pada tuntutan pekerjaan menjadi alasan bagi orang-orang yang merasa tidak puas dengan kondisi dirinya saat ini melakukan transformasi. Perubahan yang dilakukan secara instan dipercaya dapat meningkatkan rasa puas dan bangga pada seseorang dalam waktu yang singkat. Tentunya semua itu rata-rata tidak bisa didapatkan dengan biaya yang sedikit dan juga tanpa efek secara terus-menerus. Namun rasa ketidakpuasan yang ada dalam diri tetap mendorong orang untuk melakukan hal tersebut. Lantas apakah ketidakpuasan seseorang dalam melakukan transformasi termasuk gangguan psikologis? Kalau gejala gangguan psikologis saya menyebutnya bukan gejala gangguan psikologis tapi bertempatnya ketidakmatangan secara emosi. Tidak matang, jadi tidak matang. Jadi dia pada saat marah, pada saat menerima kenyataan tidak sesuai harapan. Pas saat kecil tadi kan dilecehkan, tidak dihargai, tidak ada penerimaan dirinya. Nah ini tidak mampu dikelola dengan baik. Karena bentuknya adalah selalu yang instan. Jadi kecil dilatih untuk yang instan. Kalau misalnya mau bahagia, instan dengan cara-cara yang menggunakan aspek lain. Contoh, jadi tidak diajarkan untuk mandiri ya. Belajar untuk masalah dia merasa nyaman. Atau merasa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jalan, anak kecil belajar jalan, tiba-tiba jatuh. Orang tuanya akan memukul. Nakal nih Ubin. Jadi dia selalu mencari sumber lain untuk menjadi kambing hitamnya. Jadi akhirnya dia butuh masukan dari luar untuk membuat dia bahagia. Dengan cara mengoperasi plastik, dengan cara menyakiti dirinya sendiri, dengan cara mengubah berwarna-warni dan lain-lain. Katakanlah itu maka dia mendapatkan stimulus bahwa dia happy dengan kondisi itu. Jadi dia membutuhkan selalu stimulasi dari lingkungan. Kecuali kalau memang tentang pekerjaan. Misalnya dia artis harus nyanyi rambutnya hijau. Oke, balikin lagi gitu kan. Tapi rambut masih bisa diwarna-warnain. Memang tentang pekerjaan memang membuat dirinya itu harus menjadi trendsetter. Harus beda, harus nyentrik. Maka kita ngeliat seorang artis yang bulak-balik warnain rambut gitu loh. Tapi kalau bulak-balik merubah wajah itu sudah mengalami ketidakmatangan secara emosi yang serius. Tidak hanya dari perubahan warna rambut, saat ini sudah banyak perubahan yang dilakukan secara ekstrim. Seperti salah satunya suntik payudara, pengambilan tulang rusuk untuk mendapatkan pinggang yang kecil, merubah struktur muka, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang terbilang berlebihan dan bersifat permanen. Ada pula operasi yang dilakukan yang bersifat tidak permanen, dan itu berarti harus dilakukan secara berkala dan terus menerus. Kerap kali, hal ini selaras dengan tingkat ketidakpuasan seseorang akan dirinya. Semakin sering orang tersebut melakukan operasi, maka akan terus berkelanjutan. Ketidakpercayaan diri akan tumbuhnya yang kembali ke bentuk aslinyalah yang menjadi pemicu hal ini. Jika seseorang melakukan hal tersebut, apakah masih termasuk ke dalam ketidakstabilan secara emosi? Kalau sampai berlebihan tadi ya, itu bukan ketidakmatangan secara emosi, juga gangguan secara psikologis benar. Sampai operasi plastik, sampai berbesar lagi, berbesar lagi, membesar lagi, itu sudah benar-benar mengalami gangguan tersebut. Tujuan adalah dia membuat beda dengan orang lain. Oh saya punya spesialis di sini, tapi apapun juga yang terjadi, apapun masuk ke dalam tubuh Anda, kalau Anda tidak nyaman, Anda sendiri juga tidak bahagia. Lalu apa saja yang bisa dilakukan untuk merubah situasi orang yang ingin merubah transformasi secara ekstrim tersebut? Ternyata hal-hal yang dilakukan dan dicari adalah kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang dari keluarga. Cara-cara yang dapat dilakukan bisa dari meyakinkan dirinya untuk menerima dirinya apa adanya, merubah mindset agar dirinya memiliki kepuasan terhadap apa yang dia miliki, serta memberikan apresiasi terhadap apa yang ia lakukan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dari segi prestasi.